Cara Penggunaan dan Pengertian Epoxy Growth Mortar atau Perbaikan Beton Epoxy growth mempunyai fungsi yang sama dengan cementitious growth berbuat dari epoksi sehingga tahan lama dan tidak berpori. Epoxy growth adalah nut berbasis resin epoksi. Biasanya digunakan untuk penyelarasan, presisi kompresor, generator, pompa, motor listrik, jangkar, menara turbin angin. Kegunaan 1. Penyelarasan, presisi kompresor, generator, pompa, dan motor listrik. 2. Growthing basis menara turbin angin. 3. Growthing jangkar, batang, dan pasak. Kelebihan 1. Ketahanan kimia yang baik. 2. Perpanjangan waktu kerja. Tahap pengerjaan Persiapan Permukaan konkret yang akan digraughting harus dibersihkan dari kotoran, oli, dan minyak. Permukaan harus kasar dan menciping menggunakan ciping hammer untuk memastikan ikatan yang baik antara grouting dan beton eksisting. Lubang baut harus bersih dari semua material butiran yang akan menghalangi cairan grouting untuk mengisi area yang kosong. Sisa material harus dicuci atau disemprot dari fondasi beton yang disiapkan untuk pekerjaan grouting. Pekerjaan grouting ideal dilakukan di kondisi suhu 30 derajat dan ideal dilakukan pada sore hari jam 17.00 sore sampai malam hari sesuai kondisi cuaca dan suhu sekitar. Membuat formwork atau backisting, cetakan harus kuat, kedap air, kaku, dan tidak menyerap air. Elevasi formwork harus lebih tinggi 2,5 cm dari bawah base plate. Formwork juga harus mempunyai lebar horizontal minimum 25 mm dari objek grouting untuk membuat udara dan menghilangkan sisa air yang berada di tempat grouting. 2. Saturnasi Fondasi beton dan lubang baut yang akan digraughting harus sudah dalam keadaan bersih dan kering dari air. Gunakan kompresor angin, kering, dan vakum cleaning jika diperlukan. Menghilangkan semua air dari lubang baut dan permukaan fondasi beton. 3. Kontrol temperatur Untuk epoxy grouting, pekerjaan harus bersuhu antara 10 derajat celcius sampai 30 derajat celcius. Untuk temperatur lebih dari 30 derajat celcius, sebaiknya pekerjaan harus terlindung dari panas. 4. Mixing Gunakan bore mixing dengan kecepatan antara kurang dari 250 rpm. Pertama, tuangkan komponen part B ke dalam pale komponen part A dan mixing hingga campuran menjadi homogen. Setelah homogen, pindahkan campuran resin dan hardener yang sudah homogen ke dalam pale yang kosong sambil tetap di mixing. Tuangkan komponen part C perlahan ke dalam adukan sedikit demi sedikit sampai semua komponen part C terbasahi dengan campuran resin. Jika sudah terbasahi secara keseluruhan, stop mixing. Hindari over mixing Tuang campuran grouting ke area pekerjaan dalam waktu 30 menit. Produk epoxy grout mortar ini dapat digunakan untuk grouting ketebalan 15-150 mm dalam sekali tuang. Untuk ketebalan yang lebih besar dapat dilakukan sistem layer by layer. 5. Peletakan grouting Range grouting dalam 1 kali tuang adalah 15-150 mm. Untuk ketebalan yang lebih besar dapat dilakukan layer by layer grouting. Untuk pengisian base plate, grouting harus selalu dilakukan hanya dari satu sisi base plate untuk menghindari udara yang terperangkap di bawah plate. Dan dapat dibantu dengan penggunaan harder box untuk penambahan tekanan dan daya dorong material grouting. Cukup tuangkan grouting sampai terisi sempurna di dalam backesting atau formwork base plate tersebut. Untuk pengisian bolt grouting, lakukan penuangan layer by layer dengan ketebalan maksimal 150 mm atau layer atau 1 kali tuang. 6. Curing Produk ini tidak memerlukan proses curing karena material ini adalah self-curing. Cipta Sarana Mandiri, Solusi Jasa Aplikasi Kimia Konstruksi Anda.